Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali di Zoom untuk membahas materi berikutnya yaitu tentang penyampaian video Skype. Nah sebelum kita memula acara, langkah lebih baiknya Ulu meminta kepada Bapak Parhan untuk memimpin pembacaan doa kepada Bapak, saya persilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar bersama mari kita berdoa mudah-mudahan mendapat berkah dan ini menjadi tambahan ilmu kita bersama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa mullana Muhammadin wa alihi wa juma'in Allahumma robbana taqambal minna wa sholatana wa du'a'ana innakantassami wal'alim wa tu'a'alina innakantatawaburrohim Allahumma akhrijina min zulmatil wahmi wa akhribna binuri al-fahmi waftahlana ababbal al-almi wa izini bin akhlaqil hasanati wal-hilmin Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartas sama wa tuala robba abadan abada birohmatika ya arhamarrohim Rabbana atina fiddulillah hasanah wa fil akhirati hasanah wa khina'azaban nar wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam subhanu rabbika rabbi izat yang masyipan salamun al-masallin alhamdulillah rabbi alamin baik terima kasih kepada Bapak acara berikutnya yaitu sesi foto bersama untuk dokumentasi nantinya ulul persilahkan kepada Kaufa untuk kemudian sesi foto bersama ya dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya yaitu satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga terima kasih ya baik terima kasih kepada Kaufa nah acara berikutnya itu acara inti kita pada hari ini yaitu penyampaian materi tentang pembuatan video script oleh saudari Faujia Dewisasmita MPD kepada Kaufa saya persilakan ini sebelumnya lalu minta izin kepada Bapak Mahdian kemudian juga kepada Bapak Parham kepada Parus Mansyah dan kepada Bapak dan Ibu Guru sebelum kita menginstal tentang video script Ulun izin menampilkan terlebih dulu mungkin di pertemuan dua minggu yang lalu sudah digambarkan oleh Pak Parham tentang video script itu seperti apa nah jadi Ulun kemarin sempat membuat video script singkat sekitar satu menitan Ulun coba share kan sebentar oke mungkin sudah kelihatan lah ya ya nampak oke ulun peter videonya semuanya bumi yang kita huni ternyata 71% permukaannya tertutup oleh air loh merangkum data laman lembaga survei geologi Amerika Serikat ternyata polum air di bumi itu sekitar 332.500.000 mil kubik atau sekitar 1,386 juta km kubik wah banyak juga ya air menjadi kebutuhan utama bagi makhluk hidup air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen yang membentuk senyawa H2O ketika dua molekul air berkumpul ujung negatif dari satu molekul akan menarik ujung positif dari molekul yang lain dan menghasilkan ikatan yang dikenal sebagai ikatan hidrogen nah ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang mempunyai pasangan elektron bebas dengan elektronegatifan yang tinggi seperti pada atom klorin klorin oksigen dan juga nitrogen nah ikatan hidrogen sendiri dapat terjadi pada satu molekul atau antarmolekul ikatan ini lebih rendah atau lebih kecil nilainya daripada ikatan kovalen sekarang kita akan coba menjawab soal dari pertanyaan-pertanyaan berikut apakah H2S termasuk senyawa ikatan hidrogen? 3 2 1 jawabannya tidak soal berikutnya apakah HF termasuk senyawa ikatan hidrogen? 3 2 1 jawabannya ya betul soal terakhir apakah NH3 termasuk senyawa ikatan hidrogen? 3 2 1 jawabannya betul nah mungkin nanti gambaran dari video yang akan kita buat itu seperti itu jadi videonya itu ada tulisan tangannya kemudian ada gambarnya juga nah jadi kita di videoscribe ini meng-create atau membuat videonya nah mungkin bapak dan ibu masih masih belum ada yang sempat menginstall videonya saya pandukan cara untuk menginstall videonya karena kebetulan videoscribe ini dia tidak open source jadi berbeda dengan X-Learning di hari Jumat kemarin dimana aplikasinya itu gratis nah kalau di videoscribe ini kalau kita pengen download yang versi originalnya kita harus bayar tapi ada versi yang lain atau versi crack dimana kita bisa menggunakan versi crack ini secara gratis tanpa harus membayar saya mintakan kepada Kak Andi untuk share screen bisa Kak ini lagi loading sih Kak jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa yang belum sempat menginstall ini masih tahapan awal tahap menginstall jadi mungkin ada yang sudah mengunduh di WA atau yang membuka di panduan bisa langsung di klik URL link yang ada warna birunya tinggal di klik aja Kak ini nanti terhubung ke Google Drive jadi aplikasinya video scribe ini punya berbagai macam versi begitu nah saya sengaja mengambil versi yang ini karena ini lebih ringan jadi tidak memberatkan laptop atau netbook nah jadi ketika sudah nanti terhubung ke link yang warna biru tinggal buah-bahan klik aja yang spark all video scribe nya tinggal di klik atau langsung ke unduh sini juga bisa Kak nah bisa langsung di unduh nanti kalau sudah di unduh akan muncul notifikasi nah apakah akan di download aja ya tinggal di download download anyway kebetulan file nya lumayan besar 76 MB jadi tinggal kita download ini sudah download oke lumayan cepat nah nanti kalau misal buhanpian sudah dapat file nya nanti file nya itu berupa RAR RAR atau zip gitu ya Kak nah nanti file nya kalau sudah dalam bentuk RAR tinggal kita extract jadi video scribe nya ini nanti di klik klik kanan nanti kalau sudah di klik kanan akan muncul beberapa opsi nah kita pilih extract files atau extract here juga boleh jadi bisa salah satu atau keduanya bisa pilih extract extract here aja mungkin boleh nanti kalau sudah di extract here jadinya jadi folder nanti kalau sudah jadi folder foldernya tinggal kita buka nah nanti foldernya akan bentukannya seperti ini gitu ya nah pertama kita install dulu video scribe nya kalau mungkin bapak dan ibu merasa ingin menginstallnya nanti belakangan juga boleh nanti di dalam panduannya juga sudah ada di halaman 3 juga sudah ada panduannya jadi kita install dulu caranya tinggal di klik kanan atau klik dua kali juga boleh tinggal klik kanan nanti akan muncul opsi install klik dua kali aja nah di atas klik dua kali nanti muncul install tinggal kita install nanti kalau sudah di install tinggal kita tunggu sama seperti yang xlearning kemarin tinggal kita tunggu aja nanti kalau sudah ke install dia akan muncul di laptop kita nah ketika kita sudah menginstall nanti yang muncul itu adalah aplikasi yang berbayar sementara kan tadi kita pengennya aplikasinya yang gratis gitu ya nah di dalam foldernya juga sudah ada aplikasi untuk gratis yang namanya crack c-r-a-c-k nah namanya aplikasi crack crack-nya kita buka kita buka foldernya nah kemudian di dalamnya ada tulisan file video scribe bin nah video scribe bin ini tinggal kita copy tinggal kita copy oke di copy kebetulan ini Kak Andi lagi pakai laptop pakai netbook ini menggunakan komputer oh komputer oh yanggi kalau sudah oh yanggi Kak kalau sudah di copy kita buka ke komputer kita buka disk di klik sini disk PC nanti kita buka program file local disk C Kak di proses menginstall oh oke lagi proses menginstall mungkin Bapak dan Ibu yang lain yang belum sempat menginstall juga bisa sambil menginstall begitu ya nanti kalau ada kendala bisa di share screen kan terima kasih sebentar ya Bapak dan Ibu lagi proses menginstal nah kalau sudah kita buka lokal disk C nah di C itu nanti ada yang namanya program files C ini program files nah nanti kita pilih yang namanya Sparkle di bawah ada Kak ini masih menunggu oh masih oke tunggu sampai downloadannya selesai oh iya nanti kalau misalnya sudah pian sudah selesai nanti tinggal dibuka di folder ada namanya folder Sparkle Sparkle video script nanti tinggal dipaste nah kalau sudah dipaste nanti sudah bisa langsung digunakan aplikasinya secara gratis gitu oke Kak Andi terima kasih banyak Kakak ini ulun lanjutkan dari share screen ulun oke nah jadi kalau misalnya Buan Pian sudah menginstal nanti Buan Pian buka nanti tampilan awalnya akan muncul seperti ini nah ini ulun close aja nah karena kita tadi pakai installan crack nanti akan muncul notifikasinya you are now in offline mode jadi kita pakai yang versi offline nya nah ini ada jernyata notifikasi bahwa sudah upgrade nah tadi karena kita ingin versinya yang rendah aja supaya laptop kita tidak berat jadi ini tinggal kita close nah ini tampilan awal ketika kita membuka aplikasi video script jadi ini ulun coba jelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya disini adalah file-file yang sudah kita buat kesimpannya disini nah kalau disini ini adalah setting default atau kalau kita buka nah ini sudah teratur otomatis dari aplikasi jadi kalau saran ulun biarkan seperti ini aja ketika kita ingin membuat video video script ini kita tinggal klik yang tanda tambah nah create a new script kalau disini disini ini adalah hasil kerja kita nah ini hasil gawian ulun sebelum-sebelumnya saya klik yang create a new script ketika kita klik nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini tampilannya akan muncul seperti ini nah saya coba jelaskan beberapa fiturnya ini adalah fitur untuk menyimpan atau me-export nah sama tuh seperti yang X-Learning kemarin ada export-export itu artinya kita merubah format begitu ya jadi kalau sudah dibuat nanti tinggal kita simpan atau export kemudian disini ada fitur untuk menambahkan gambar misalnya saya klik disini nah fitur-fitur ini kebetulan gambar-gambar yang sudah ulun upload sebelumnya nah kalau misalnya kita ingin menambahkan gambar dari laptop kita tadi caranya kita klik di bagian add an image di klik terus nanti akan masuk ke sini kita ingin mengimport gambar diambil dari komputer maka kita klik bagian ini nah nanti tinggal kita masukkan gambar yang ingin kita masukkan misalnya saya coba gambarnya nah saya coba masukkan gambar ini lagi lah nah nanti ketika dimasukkan kita menunggu durasinya dulu jadi dia meng-convert lane drawingnya nah nanti ketika sudah dimasukkan kita bisa memilih Bapak dan Ibu lah kita handak karena tuh gambarannya yang seperti apa apakah yang handak model ini nah ini kalau misalnya ini jadi saya klik itu kita melihat kita handak melihat kayak pegerang gambarnya ketika sudah dimasukkan ke video script kalau mencoba klik di sini ada tulisan preview jadi preview itu kita melihat untuk sementara dulu kita lihat oh ternyata kalau misalnya dimasukkan ke video script nanti gambarannya seperti ini nah seperti itu misal pada saat kita memasukkan gambar ini kita handak gambarnya itu lebih cepat kan tadi lumayan lambat tuh lumayan slow begitu ya kita handak lebih cepat kita atur di waktu nah di bagian bawah di bagian sini ada waktunya ini bisa kita atur kalau kita klik yang bagian minus itu waktunya berkurang semakin berkurang kalau kita handak lebihkan lagi waktunya misalnya handak 7 detik nah tinggal kita klik 7 detik kalau handak 3 detik juga bisa ini saya atur 3 detik jadi kenapa kita mengatur durasi waktunya se-efisien mungkin karena semakin sedikit waktunya itu nanti jumlah atau ukuran videonya akan semakin kecil nah jadi kalau ukuran videonya semakin kecil itu semakin ringan gitu nah jadi semakin mudah kita handak mengupload entah itu mengupload ke youtube handak mengirim ke grup WA lawan murid atau handak mengupload ke X-learning jadi kita upayakan supaya ukuran videonya itu se-efisien mungkin nah disini saya pakai ukurannya cuma 3 detik gitu nah kalau misalnya sudah sampai disini kita handak masuk ke fitur yang kedua yaitu fitur text atau fitur tulisan jadi kalau misalnya buat kita sudah mengulah gambar cara kita bergeser adalah dengan cara nah jadi ini krusor laptop kita tinggal kita gerakkan aja ke kanan boleh ke bawah boleh atau handak ke atas misalnya tadi kan tengah-tengah ya kita handaknya ke atas ke atas juga boleh nah terserah kita handak menggesernya kemana tapi saya sarankan menggesernya ke kiri aja jadi kan biasanya kita kalau nonton video frame atau perpindahan frame-nya itu dari dari kanan ke kiri nah jadi nyaman jadi kalau saya sarankan gesernya ke kiri aja kalau handak atas juga tidak apa-apa nah di bagian phone ini kita menambahkan tulisan misalnya nah disini kita klik ini kita klik kemudian disini ada tulisannya your message nah your message ini adalah isi dari tulisan yang hendak kita buat misalnya kita hendak membuat tulisan tentang kimia selamat datang di video pembelajaran nah disini kita bisa mengatur jenis font dan warna fontnya kita hendak warna apa misalnya nih kita hendak mengganti fontnya nah jadi fontnya ini kurang lebih sama dengan font yang ada di microsoft word ada font yang rancak digunakan itu misalnya comic sense kemudian ada juga blue yellow jadi fontnya macam-macam nah tapi umumnya yang digunakan di video script itu fontnya font basic nah ini sudah diaturkan dia fontnya font basic misalnya kita hendak pakai font yang lain boleh lah boleh tinggal kita geser aja fontnya jadi digeser-geser misal kita hendak pakai font mvboli ini misalnya nih nah tinggal kita oke kan nah jadi kita mengunduh dulu si fontnya ini nah jadi tunggu dia terunduh atau terdownload begitu ya si fontnya baru bisa kita gunakan jadi font-font yang sudah tersedia di video script ini bisa langsung dipakai tapi kita lebih tapi kita terlebih dahulu mengunduh fontnya nah misalnya tadi ulum pakai yang mvboli justru urun hendak ganti warnanya kadang-kadang warna hirang misalnya urun hendak warnanya lebih cerah lagi misalnya warna biru muda misalnya nah ini nah kebesaran nih atau misalnya keganalan nah cara mengharusinya jadi kita geser nanti di setiap sudut-sudut atau ujung-ujungnya itu ada kursor ini nah kursor ini tinggal kita geserkan nah itu kita kita pakai kita bisa zoom zoom in atau zoom out gitu nah seperti ini di bagian sini juga sama kita bisa mengatur durasi waktunya nah misalnya kita coba dulu kita preview dulu nah ini kan lumayan lambat kita hendak dia sedikit cepat kita atur kita ganti aja langsung disini dikurangi hendak 3 detik misalnya atau 2 detik misalnya nah seperti itu oke sudah pada bagian ini sudah di bagian font kita masuk ke fitur berikutnya yang ketiga ini fitur chat jadi ada fitur menambahkan grafik atau menambahkan gambar sorry menambahkan diagram seperti itu nah kalau kita klik ini kurang lebih sama seperti di microsoft word dimana kita bisa menambahkan label misalnya misalnya disini judulnya adalah label senyawa hidrogen misalnya ini saya okekan dulu ini kita klik show values habis itu color nya oh mohon maaf di bagian sini karena tabel itu isinya isinya cuman angka-angka aja nah kita garis disini macam-macam diagramnya tergantung kita mau perlu diagram yang mana entah itu diagram garis atau diagram kue atau diagram batang nah itu terserah nanti kita pakai yang mana tunggu sebentar ini kita tutup nah kemudian tadi di video awal itu mungkin ada back song nya jadi ketika video itu ditampilkan hendaknya jangan sampai videonya bosan kan kita pengen membuat suatu media dimana media itu bisa menarik animo atau memotivasi siswa untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan jadi kita ulas semenarik mungkin salah satunya dengan menambahkan fitur musik nah jadi musiknya bisa musik instrumental seperti tadi kan cuma instrumental caranya juga sama tinggal kita klik kalau kita punya musik sendiri itu bisa langsung ditambahkan tinggal di import dari komputer kita misalnya hendak masukkan musik yang mana dari komputer kita boleh tinggal di klik atau misalnya kita hendak pakai musik-musik yang sudah disediakan oleh video video script boleh juga misalnya ini yang adrenalin jangki nah terserah aja mau pakai yang mana kemudian disini ada tulisannya loop nah loop itu artinya berulang jadi misalnya kita mulai video itu durasinya 3 menit tapi kita pakai back soundnya yang adrenalin jangki nah ini kan adrenalin jangki cuma 1 menit kalau kita pakai yang loop kita klik atau kita aktifkan loopnya nanti video itu akan tetap musik itu akan tetap berjalan seiring dengan berjalannya video jadi meskipun musiknya cuma 1 menit tapi videonya 3 menit itu akan tetap teulang-ulang nah jadi untuk musik itu tergantung dengan kebutuhan kita hendak menambahkan musik yang seperti apa kalau sudah nanti tinggal langsung di okekan saja kemudian disini juga ada voice over jadi mungkin tadi ada bapak dan ibu yang sempat melihat di awal video itu tidak hanya ada musik tapi ada juga suara nah itu suara ulun suara ulun itu ulun rekam disini jadi ada beberapa ada beberapa cara untuk kita mendapatkan rekaman entah itu dengan cara merekam langsung jadi kita cucuk headset kita ke laptop habis itu kita klik ini kita sambil merekam jadi sambil jalan videonya sambil direkam boleh seperti itu tapi ada sedikit kekurangan kalau misalnya kita merekam lewat aplikasi ini langsung jadi kalau kelemahannya yang dari ulun rasakan itu banyak noise atau banyak gangguan jadi suaranya kadat kadat sejernih jelas suaranya jelas tapi tidak terlalu jernih karena banyak noise-nya nah salah satu cara yang sering ulun pakai kalau misalnya ingin merekam video itu ulun rekamnya lewat handphone jadi kebetulan kalau di handphone kita apalagi handphone-handphone yang sekarang itu sudah lumayan canggih jadi dia noise-nya lebih sedikit nah nanti kalau sudah dapat rekaman videonya nanti digabung di aplikasi pembuatan video tapi kalau buhan pian hendak memakai yang disini untuk belajar misalnya atau untuk uji coba terlebih dahulu juga boleh ini tinggal di klik aja nanti ingin direkod langsung boleh direkod langsung tinggal di klik record atau tadi yang seperti jurulun buhan pian sudah edisi filenya atau ditambahkan langsung di sini juga boleh sama seperti tadi tinggal di import lalu dimasukkan audionya seperti itu kemudian di sini ada fitur yang lain itu adalah change the paper texture dan color nah kalau kita lihat biasanya umumnya begitu ya di video scrap ini papan tulisnya warnanya putih nah rata-rata kan warnanya putih semua misalnya kita pada satu ketika anak mengganti jadi warna yang lain bisa boleh jadi anak ganti tekstur misalnya anak ganti ini nah terganti seorang atau misalnya kita anak pakai warna yang lain misalnya warnanya yang sedikit pastel warnanya ini misalnya nah sudah terganti itu jadi tergantung kita hanya anak mengganti warna apa itu terserah sesuai dengan kreativitas kita masing-masing begitu ya kemudian di fitur ini itu ada fitur tangan atau fitur pencil tadi select different best hand jadi kita hendak memilih macam-macam jenis tangannya nah kita klik di sini kebetulan yang tadi ulun pakaiannya yang ini nah kalau misalnya kita hendak pakai yang lain juga boleh misalnya hendak tangan kirinya kah yang muncul atau tangan kanannya kah yang muncul atau hendak pens yang saja yang muncul ini nah ini terserah kita mau pilih yang mana kalau misalnya kita klik yang matte tadi ya nah ini macam-macam jenis apa ya jenis tangannya jadi kita memilih sesuai dengan selera kita masing-masing begitu belum coba memilih yang pen warna hitam belum pilih nah nanti ada preview-nya juga oh kita ternyata senang seperti ini oke kita pilih tanda centang seperti itu oke kita lanjut ke karena tadi Ulun sudah membagikan bahan belajar untuk uji cobanya Ulun buka dulu sebentar oke nah jadi oke dalam membuat videonya akan lebih gampang kalau kita punya punya kerangkanya punya apa yang ingin kita buat jadi sangat Ulun sarankan kepada kita semua yang ingin mulai video itu harus mengulah dulu kira-kira yang disampaikan pertama apa habis itu kira-kira yang ditampilkan nanti gambarnya gambar apa aja begitu nah kebetulan Ulun sudah membuat singkat aja ini sebagai contoh ini teks suara yang Ulun buat sembari dengan data-datanya itu ya ini coba Ulun langsung copy aja ini sama seperti yang dijelaskan di X-Learning bisa langsung di copy kita ingin berpindah halaman tinggal digeser geser geser kemudian ingin menambahkan teks baru tinggal di add text to the canvas kemudian bisa langsung kita copy nah di bagian sini itu perlu diperhatikan kalau di video script kalau kita copy itu nanti hasilnya memanjang jadi memanjang ke samping semuanya akan lebih gampang kalau misalnya itu kita bagi-bagi jadi nanti kita seperti ini Amerika Serikat sebentar nah kalau sudah di gini kita tinggal klik bagian enter nanti dia ke bawah sendiri dengan sendirinya akan ke bawah supaya apa ya lebih 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 ramping aja tidak terlalu menggeser tidak terlalu ke samping begitu maksudnya ini kita ulah seperti ini di dua baris begitu ya nah sama seperti yang tadi kalau pina rasa kepanjangan atau kebesaran bisa langsung dikecilkan nah ini tinggal main digeser-geser aja nah sudah sebentar sama seperti yang tadi kalau kalau misalnya kita ingin kita klik bagian gambar ini nah nanti akan muncul tampilan seperti ini tampilannya sama seperti yang di bawah disini cuman ini lebih paket komplitnya nah disini saya coba uraikan disini ada animate nah animate ini artinya berapa lama tulisan itu akan berjalan ini kan 8 detik karena tadi kita panjangan supaya videonya singkat kita kurangi jadi 4 atau 3,5 detik misalnya kemudian disini ada pause nah pause ini ketika tulisan itu sudah selesai dibuat berapa lama dia akan begana nah jadi kan gak mungkin nih habis sudah tuntung langsung berpindah nah karena siswanya karena sempat membaca keseluruhan jadi ketika tulisan itu dibuat dirangkai begitu ada waktu jedanya nah kita buat waktu jedanya sekitar 2 detik gitu ya ini 3 detik ini 2 detik kemudian disini ada transition jadi berapa lama waktu dari tulisan ini bergeser ke tulisan yang lain nah ini saya buat 1 detik aja nah disini diberi tahu totalnya ada 7 detik kemudian disini kita hendak mengatur apakah rata kanan rata kiri nah tadi karena kita mengaturnya di awal kiri aja jadi kita pilih rata kiri aja misalnya disini kita hendak mengganti warnanya tersendiri oke boleh tinggal diganti sesuai dengan kebutuhan jadi kita bisa mengganti warnanya juga disini langsung oh tidak kelihatan jadi kalau backgroundnya pastel usahakan warna fontnya itu lebih gelap kalau misal warna fontnya gelap habis itu warna backgroundnya gelap juga kita kan jadi nabrak tuh nah jadi sarannya kalau warna backgroundnya atau warna papan tulisnya itu warna pastel warna-warna yang tidak terlalu kuat nanti warna background warna tulisannya bisa warna biru biru tua atau ungu tua atau hitam biasanya warnanya warna hitam aja habis itu kita hendak mengganti yang tadi kita hendak untuk yang gambar untuk yang tulisan ini itu belain seorang pennya atau tulisan tangannya nah kita tinggal pilih mau yang mana terserah yang tadi lah karena ulun samakan aja jadi ulun pilih yang tadi juga nah kalau sudah tinggal di oke kan nah ini kita bisa klik nah jadi nanti hasilnya seperti ini nah jadinya bergeser bergeser sendiri begitu lah bapak dan ibu jadi ketika kita geser dia kemana aja pasti nanti dia akan masuk lagi ke tulisan yang berikutnya kan tadi ini contohnya ulun geser dia ke samping kita coba supaya geser dia ke sebelah yang lain sebentar ini kita geser ke sini lagi jadi ini main geser-geser aja misalnya kalau gesernya bahapa aja pak nak ada apa-apa jadi gesernya bahapa ke kanan boleh ke kiri boleh nanti yang menentukan perpindahan framenya itu di bagian sini jadi bukan nanti enak menggesernya tebulik kah lagi karena pak jadi main geser-geser aja begitu kemudian kita masukkan gambar misalnya disini ada gambar yang tadi kita masukkan gambar Q&A nah karena kebetulan kemarin kan DX Learning itu ada fitur dimana kita bisa menambahkan music lewat video begitu ya nah bisa mungkin dipakai fitur video script ini untuk memberikan quiz fitur Q&A ini juga sama kurang lebih sama seperti yang tadi ini tinggal kita atur-atur aja mau berapa lama kemudian transisinya seperti apa kalau mau versi ini kan versi sederhananya ya kita mau 2 detik aja misalnya kalau misalnya kita hendak versi yang lebih lengkap ini tinggal kita klik 2 kali nah nanti dia muncul seperti yang tadi yang dimana ada animate ada pose ada transition seperti itu kalau sudah nah di bagian sini ada beberapa fitur lagi nah jadi disini ada cut cut ini sama kita ya memotong misalnya kita kadah-kadah ada fitur ini ya sudah tinggal kita potong aja jadi ya terhapus sendiri begitu habis itu disini juga nah oke ini tadi sudah urung kembalikan misalnya pada saat memulai video kita hendak menghurufi andakan kita hendak Q&A-nya berduhulu nah jadi kan kalau tadi kita mau andak gambarnya berduhulu nih kita hendak Q&A-nya berduhulu tinggal digeser nah tinggal digeser nah itu pindah jadi kalau di video script memang mainnya main geser-geser aja geser kanan geser kiri geser yang segi yang di bawah ini nah seperti itu main geser-geser aja misalnya kita sudah ada Q&A di awal terus kita hendak ada Q&A lagi di pertengahan nah caranya seperti apa ini tinggal kita klik terus ini ada tombol copy the selected elements jadi kita meng-copy Q&A tadi ini kita copy habis itu tinggal dipaster nah tinggal dipaster tinggal digeser lagi deh dimana kita hendak meletakkan Q&A kita kalau misalnya kita sudah selesai membuat videonya kita hendak melihat preview dari semua kita sudah selesai membuat jadi utuh kita hendak melihatnya dulu kita bisa klik di bagian preview play describe jadi kita mengulah karena tadi Q&A-nya dahulu gambarannya seperti ini ini yang sudah kita buat nah jadi kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini begitu ya kalau sudah kalau sudah selesai sudah beres kita masuk ke kita masuk ke bagian publish publish atau render jadi merender videonya atau mempublish ya mempublish eksport seperti itu ya merender namanya tinggal kita klik habis itu di bagian sini ada create a video file kita klik create a video file nah disini itu ada beberapa ada beberapa opsi disini ada bagian format jadi format ini kita atur kalau misalnya video video itu formatnya disini disediakan cuma tiga yakni format AVI atau AV kemudian ada format quicktime MOV sama Windows WMV umumnya kita pakai yang Windows WMP begitu ya kemudian untuk size-nya nah ini supaya videonya jernih jauh kan ada istilahnya kayak TV HD nah jadi kalau misalnya kita pakai yang 720 itu sudah pakai standar HD kalau misalnya kita menurunkan lagi ukuran video yang kita buat kita bisa ganti jadi yang versi normal atau versi 360 nah kalau versi 360 ini jernihnya cuma dibuka di HP tapi kalau dibuka di laptop jadi kabur jadi kurang jelas jadi kita pilih versi yang standar aja versi 720 nah untuk frame wrapnya ini sudah diaturkan disini ini default aja kalau misalnya disajikan disini 25 kita okekan aja 25 nah kalau sudah kalau sudah selesai tinggal kita klik oke nah di video script ini yang agak berat itu pada saat meng-create video jadi semakin banyak kita membuat video begitu ya membuat tulisan atau membuat gambar atau semakin panjang durasi kita membuat videonya nanti pada saat kita merender atau meng-create video ini itu juga juga akan makan waktu yang lama nah biasanya kalau videonya sekitaran 1 sampai 2 menit itu bisa kisaran 5 menit merender videonya kalau misalnya kita membuat videonya sekitaran 7 menitan itu itu lama bisa sekitar setengah jam nah kan kalau kita membuat video adakah juga videonya itu singkat padat jelas bisa jadi apersepsi awal jadi video kurang lebihnya bisa sekitaran paling lawas 5 sampai 7 menit itu sudah termasuk banyak begitu ya sudah termasuk berat juga videonya ini kita tunggu sampai selesai dulu selamat menikmati jadi jadi bapak dan ibu kita juga bisa pakai misalnya kita sudah memulai modul jumat kemarin jumat kemarin pakai modul modul pembelajaran nah misalnya kita menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita lewat video kita bisa langsung kopikan aja dari tujuan pembelajaran yang di modul langsung copy ke videoscribe juga bisa tapi ya tadi kita ada effortnya lagi ada usahanya lagi kita mevoiskan atau menyuarakan entah itu dengan merekam langsung di laptop atau merekam lewat handphone jadi senyamannya kita biasanya kalau direkam lewat laptop juga masih bisa terdengar jelas meskipun agak-agak ada noise-nya begitu mungkin agak lamanya di bagian merender ya karena tadi butuh waktu juga ini udah mau selesai oke sudah kita kembali ke sini dulu nah saat kita di bagian ini tadi kita hentak merender video atau hentak mempublis video misalnya kita hentak mempublisnya langsung ke dalam bentuk youtube kita bisa langsung klik ke youtube jadi kita tunggu dulu juga sama seperti yang tadi nanti terhubung ke channel youtube kita misalnya bapak dan ibu punya channel youtube nah itu bisa langsung dipublikasikan hentak me-export ke PPT ini sebenarnya fiturnya ada dan tersedia tapi ini kalau dibuka di beberapa laptop itu bisa mengolah barat kayak itu not responding ya ini karena tadi di klik jadi kita bisa pakai beberapa fitur yang ada di sini cuman umumnya karena kita hentak mulai video aja jadi kita tinggal klik yang bagian ini nah jadi sudah langsung jadi video nah kalau bapak dan ibu ingin mencoba itu sudah ada juga di di bahan uji cobanya di rarnya tadi sudah ada modul ini untuk kelas 10 sebenarnya modulnya lo mencarikan kemudian ini juga ada textnya ada beberapa gambar sampai di sampai di sini dulu sebelum ulun lanjut ke yang lain mungkin ada ada yang ingin ditanyakan ya kepada bapak ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai penyampaian dari video script tadi bisa langsung ditanyakan atau menulis di chatbox silahkan ada yang tanyakan kedengeran boleh iya kedengeran pak jelas suara bapak di jalan jadi ini hal baru yang mungkin akan menarik malah kan ini bisa suatu saat dijadikan tugas untuk mahasiswa untuk siswa ya misalnya project learning nah mengapa tidak misalnya bapak ibu sekalian ketika ketika kita bisa menggunakan cara mengelola untuk penggunaan video script ini lalu diberikan contoh sedikit lalu bagi kelompok mereka kan kelompok yang terjadi nah ini bapak ibu sekalian jadi bisa juga untuk memotivasi untuk mereka bisa lebih mencintai untuk pembelajaran misalnya pembelajaran di dalam bahasa nah maka dia membaca dulu membaca tes kemudian berkreasi berarti disitu kita bisa melihat kreativitasnya juga mengukur kreativitas dari hasil projeknya itu nah ini nanti akan dapatlah bapak ibu akan dapat suatu penelitian juga itu bagus jadi berkaitan dengan apa yang dibikin oleh produk yang dibikin oleh para siswa nah jadi itu bisa PGBL tapi untuk sementara kan kita-kita ini belajar bagaimana memproduk menggunakan video script jadi untuk pembelajaran nah lalu pertanyaannya berikut nih kira-kira yang paling maksimum itu durasinya berapa ya yang disediakan untuk untuk kita membikin video script ini artinya apakah kita perpat atau penggalan-penggalan itu cukup 5 menit lalu kita diskusi atau bagaimana itu yang bagusnya pengalaman Mbak Pojia nih itu yang saya tanyakan dulu memancing yang lain silahkan Igi Pak kalau dari Ulun sendiri Ulun biasanya mengulah paling lawas 7 menit karena kalau 7 menit itu ukuran file-nya karena biasanya Ulun memilih yang 720 ukuran HD nah kalau 7 menit itu sudah sudah hampir 40 MB berat ya ini sudah lumayan berat jadi mungkin bisa dibagi per part jadi cuplikan-cuplikan kecil ya tentang apa karena kalau kita lihat tadi walaupun dengan waktu dikit ternyata konsep-konsepnya itu bisa saja ter 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 cover ya tadi kalau kita lihat tadi dengan waktu singkat bisa ter cover itu bagus jadi nanti kita mengambil sama-sama seperti bikin powerpoint kayaknya ya untuk kontennya yang singkat berisi esensi saja yang diambil nah berkaitan kemudian gambar itu mungkin lebih berat dibandingkan tulisan inggi pak iya inggi betul oh ya mungkin kalau tadi kan gambar yang tadi kan gambar praktikum itu kayaknya berat mungkin ya itu kan langsung karena terlalu ini bisa diganti dengan gambar kalau karikatur mungkin tidak begitu berat mungkin ya inggi pak kalau cuman ini kalau sketsa mungkin lebih ringan inggi pak kemudian kalau itu tadi berat kalau kita pakai misalnya tadi berkaitan dengan ini ke video itu kan disitu ada video ya itu akan berat juga akhirnya lah inggi pak jadi jadi kalau jadi kalau dari ulun biasanya kalau mulai video pembelajaran itu video sub pertama satu video simpan dulu nanti videonya yang kedua dibikin lagi bikin lagi yang ketiga baru nanti digabung pak nah kalau digabung itu biasanya bisa dikecilkan lagi ukurannya jadi lebih mudah ya karena ini kan kita langsung video juga jadi tidak mungkin bikin kasih link lagi untuk mereka nonton ya kan kedua ini jadi pengecilan video tadi bagus nanti nanti demokan cara menghalusi ukurannya ada yang offline ada yang offline di kompres itu lah ini pak mengkompres ukurannya supaya pas di upload juga ringan yang kompres kira gratis pula lah ini pak ini yang bayar juga ini yang gratis baik silakan pak yang lain kalau ini menarik sekali kita bisa bisa apa namanya kayaknya tidak terlalu susah ini cuman supaya mahir kayaknya harus latihan banyak terutama muka fitur-fitur tadi ya kan fitur ini apa fitur ini dan tidak jangan takut salah ya kayaknya kalau di video script ini kita yang penting geser aja geser aja gitu pak kalau sudah selesai langsung langsung artinya dibersihkan layar kesihkan layar gitu ya kan kita geser-geser aja main geser-geser gitu sebenarnya karena sudah tertata ya ketika halaman satu berarti itu yang pertama tampil kecuali kita tadi memindah-mindah tadi di dalam editing tadi silahkan sama Dian biasanya bapak lebih cepat bapak yang dari MGMP ini sudah bisa berhasil install belum kah atau gimana nah ya kadang-kadang itu ada agak kesulitan juga jadi misalnya ada yang belum berhasil ini masih ada ada Mbak Pauja bisa menonton kalau misalnya ada yang belum berkaitan berkaitan ini tadi Bapak Rama mungkin pada saat kemana menaruh crack tadi itu ya kan itu kan itu yang dari itu kan ada program file program file folder yang mana sehingga kita bisa masuk di situ cracknya gitu nah itu kayaknya yang perlu sehingga bisa jalan untuk menjalankan video scrap itu mungkin ada bapak dan ibu yang belum berhasil mainstall boleh sudah sudah beberapa kali mengolong baik ada bisa mainstall share screen kemudian mungkin karena bersamaan dengan job ini kita kira-kira jadi ada itu kalau tidak salah tiga kali pakai di rumah pakai WP tadi linknya itu memang tersimpan di bagian download Pak sudah tersimpan di bagian download tapi sesudah untuk menginstall itu kata jalan oh Bapak share screen boleh Pak share screen share screen share screen Pak yang presentasi memperlihatkan presentasi jadi presentasi layar itu lalu dari situ kita lihat bersama oh iya iya sambil dibimbing Mbak Buji ini ini bisa Pak mempergunakan supaya ada tampilan apa yang yang ditikkan Pak ada tulisan di bawah di zoom share screen warna hijau Pak share screen sudah ini pian klik sudah habis itu pian klik screen oh screen sudah tapi belum muncul dahulu ini ditekan share Pak share Pak tekan share nah ini sudah muncul di loading nah terus ulang ulang ambil di bagian download sebentar Pak lagi 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 kami masih loading masih kade Pak ini setempat sudah belum Pak nah sudah di pantai langsung bisa dijalankan Pak buka dulu Pak yang hasil download tanpian tadi oh iya ini kelihatan enggak kelihatan pak kelihatan ya sebenarnya ini ini kurang mendukung itu kira-kira ini belum bisa jalan kita ulang nah ini sudah ini bagian download ini nah ini nah ini sudah bagian download yang di atas yang di atas Pak yang di atas ini pian klik kanan klik kanan nah sebentar ini itu bisa juga Pak langsung pian tadi tadi urun tadi mengambil langsung dari we up oh iya iya yang 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 video iya itu boleh di klik langsung video script yang belakangnya MSI nah tunggu kalau tadi rumah langsung mengambil dari dari yang langsung ya oh iya next aja Pak di next iya di next di install ini nanti kita tunggu dulu ini agak kelambat karena ukurannya juga lumayan besar 70an wajah jalan let up nya wajah jalan wajah let up hanyar nih minanya saya ambil lah jalan wajah 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 lah ya tadi mengambil langsung dari wajah iya ini bilangnya ada temen kawan-kawan yang belum bisa pak ini kenapa bu kembali bu ini sudah pak ini sudah terinstall bapak boleh buka ke desktop dulu pak buka ke desktop yang dulu sudah terinstall kayaknya tutup ini ya tutup inggi tutup aja pak tutup aja yang itu yang itu yang itu yang itu klik yang kanan X yang X yang X yang kanan yang kanan sudah diinstall sudah diinstall anu pak ditutup keluar dari sini keluar dari lamannya keluar dari halamannya buka ke foto oh anu pak pian buka ke foto yang pian pas di pantai foto pian di pantai tadi di desktop buka di foto pian di pantai ini apalagi pak anu pak sudah tuntung ini pian jangan buka itu jangan download itu lagi keluar pak maksudnya pak 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 ini tuh ada X kalau yang belakangan paling pojok kanan tuh nah sudah-sudah terus minimize sudah ini pak ini sudah bisa digunakan belum pak belum kita crack ini sudah di install kayaknya oh sudah pak inggi-inggi habis itu pak di bagian folder atas itu ada readme text ada tulisannya C-R-A-C-K C-R-A-C-K ini pak yang ini yang folder ini folder turun dikit pak turun bawah warna kuning warna kuning ini pak oh ini pak inggi pian kiri selektur buka habis itu pian klik kanan klik kanan klik kanan terus copy 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 ini pak inggi copy files to clipboard oh sudah kalau sudah pian buka komputer pian pak buka my computer oh my computer inggi disini pula inggi pak inggi buka yang windows ssd yang c ini pak windows inggi yang c inggi betul ya 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 habis ini nah karena bapak ini pak herudin pakai laptop jadi program filesnya tulisannya x86 ya jadi pian klik klik ya ini pula inggi klik pak yang 86 86 yang sudah kebawah kebawah pak ada tulisannya sparkol nah tulisannya sparkol buka pak ini sparkol dibawah semadab dibawah semadab dibawah semadab ada folder sparkol inggi inggi pian buka iya pian buka buka lagi buka lagi pak yang mana yang mana nah sudah pak habis itu pian paste paste pak klik kanan klik kanan klik kanan pas yang mana yang ditekan jangan 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 klik kanan di luar aja pak di luar aja iya gitu paste paste pak oh paste inggi iya oke refresh langsung pak refresh reply continue continue aja pak oh iya oh itu cara menginstal inggi karena tadi kita pakai kerekan pak abis itu pian buka video subscribe tinggal tinggi tinggi tinggal udah bisa dipakai pak sudah bisa dipakai siap jalan yang ini pula yang mana pak aplikasi yang ini pak yang tipenya aplikasi tipenya atasnya dikit iya ya ya itu nah ini 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 aplikasi 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 ini 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 pak iya klik dua kali muncul soalnya yang video ini video script ini pak iya betul ini pak ini kiri pula klik dua kali muncul pak atau pian klik ini pak di type here to search ini di di bawah ada tulisannya di laptop pian type here to search kolom pencarian pak kolom pencarian bapak klik video scribe gitu nanti muncul kalau sudah yang ini namanya namanya kita klik kalau itu kalau di inter dua kali menonton itu oh iya di desktop sudah ada di desktop di text bar sudah ada jawaban ini sudah terinstall ini ada di bawah ini coba dibuka dulu pak di bawah ini ada di bawah tasbarnya nih ayy ayy kita keluar dulu nggak usah ke bawah ini ada di bawah di bawah pak ini para tasbar di para gambar gambar di bawah di bawah di para kandakan 32 derajat celsius 32 derajat celsius 32 derajat celsius mana di logo di logo wifi di logo wifi di logo jam ada kalau paling bawah itu panahnya ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah lagi nah ini ada kan di kiri lagi kiri 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 lain-lain lain itu kalau lagi serpananya ada warna biru di para suaranya kurang jelas pak di aplikasi anu pak geser lagi geser pak panahnya kiri kiri suaranya pun ini apian ulang terpon lewat WA suaranya kurang jika suaranya oh inggi inggi pak bisa di WA boleh pak inggi maksudnya mengambil suaranya lewat WA suara ibu bagus iya sebentar pola panahnya turun ke bawah dikit karena iya ibu pa uji ya ini sudah tak install cuma membuka belum bisa iya bujur pak ibu yang mana bu nomornya oh inggi pak ulun aja menghubungi bapak sebentar oh iya kamu buka ada kalau dibakai ya gak ada install di jalan ada sudah install ini cuma membuka iya iya oke logo itu eh kelebihan logo jombol ini lain-lain iya iya klik ya abis itu klik login langsung pak login login itu supaya jangan kan ada nama tadi kan supaya jangan terdaftar ini pak itu supaya kita pakai yang gratisan gratis ini itu timbul error ini pak sebentar pak bapak keluarkan dulu keluarkan dulu sebentar tutup dulu pak tutup di pojok kanan paling atas ada logo X ada X anu pak di park orang meniup terompet yang ini gak boleh ini 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 yang gambar terompet ini pak yes di klik dulu di klik yes pak anu pak di klik yes lagi keluarkan dulu nah yang di pak habis itu pian buka lagi pak buka lagi buka lagi bisa di type here to search eh tadi hilang anu pak karena tadi kita tutup pak karena tadi terdahulu dibuka sebelum menginstall cracknya jadi kita membuka hanya menginstall crack jadi yang terbuka yang belum pasti install bapak buka itu 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 di desktop ada bok ada pak ada di desktop coba kita lihat pula di gambar pantai nah ini pak sudah ada gambar pantai jadi kalau video logonya sudah ada di desktop klik-klik belum buka lagi loading mungkin pak di klik dua kali pak oke kenapa belum bisa buka pak belum tuh belum coba klik dua kali di klik lagi pak di klik lagi pak oh iya ya oh iya ya sudah sparkol muncul ya sudah kok ipian sudah selesai oh iya ini sudah bisa dibuka sudah juga sudah juga rsgm bapak mahdian sudah dia mainstall gak punya bapak juga sudah jadi pun bapak disilang dulu pak disilang disilang jangan pak disilang aja pak disilang disilang disitu sudah disilang login pak login lagi pak login ini menunggu di klik oke lagi pak bisa mungkin ini kira-kira hasilnya nih ini lagi loading mungkin malah ah kenapa lo lo sistem ya tunggu dulu oh iya iya pak ada muntah itu penyanyi angin di darah sebenarnya kenapa pak nunggu darah sebenarnya jadi kira-kira angin kipas anginnya masuk pak kadang mungkin gelombang elektromagnetinya ini ini menunggu ini bapak pake windows berapa pak windows 10 ini nanya pak ini windows 10 ini kayaknya di laptop bapak ada 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 trouble nya ulun pandukan mudahan nyaman aja diumpati bapak buka lagi lokal disk c bapak komputer tadi yang c komputer pian yang c ini ditutup dulu tutup dulu aja pak inggi tutup 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 di x aja pak tutup di x nah sambil melatih dimana kena membuka tutup inggi tutup x aja banyak terklik beberapa kali tadi mungkin inggi oh ini banyak ya inggi jadinya kayak itu terbuka catch nya mungkin yang tanda di tandanya di script klik kanan yang tanda script tadi yang video script yang kotak close sama aja close bisa aja tutup apa lagi pak tutup semuanya pak tutup semuanya ini belum selesai jadi kalau masih ada logonya klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan kalau klik kanan hilang semuanya pak betul aja ada mau nutup langsung lah biasanya kiri-kiri hilang iya ada mau hilang nah sama ada mau hilang atau buka dulu pak buka buka dulu buka buka di perbesar buka di perbesar ini pak bukan video script nya maksud yang tadi yang tadi yang tadi yang anak yang malah nyanyi buka yang hendak kita tutup yang tadi kita hendak tutup buka dulu tutup dulu iya ini yang hendak itu tutup buka satu-satu buka dulu perbesar perbesar di klik oh ini buka are you sure ingin menutup video yes klik yes pak yes iya baru bawa nah semuanya itu pak ditutup semuanya inggi berarti satu-satu pula inggi karena tadi kita mengkliknya terbanyak pak nah ini tutup aja pak langsung udah di install join tadi sudah ada barat laptopnya iya nah sudah habis bro oke jadi anupa lah kalau misalnya membuka video script anakannya sudah ada di desktop nah kayak itu jadinya abis itu karena tadi ada trouble di laptop bapak bapak buka lokal disk cek cek tadi yang komputer bapak habis itu yang cek nah ini yang c ini ini pula ini yang cek pak inggi oh iya oh habis itu bapak buka yang cek tadi inggi buka user user di bawah program files inggi nah buka user inggi habis itu buka laptop bapak lenovo pala inggi buka lenovo iya inggi sudah buka buka lenovo ini bu inggi bu inggi pak di klik lenovo nya di klik sudah bu sebentar sebentar pak lah sebentar pak ini ada yang kode te-hide sebentar pak sebentar bapak lu minta tolong di bagian atas itu ada tulisan view kan ada lenovo pala paling atas pak paling atas inggi nah bapak klik view iya tekan gak pak inggi tekan pak tekan view nya habis itu bapak centang kotak tiga buting sebelah kanan bapak centang yang hidden items oh iya inggi ya sudah bu inggi sudah dicentang pak kenapa pak centang oh centang inggi nah an hilang bu ini nah inggi sudah inggi sudah pak oh iya sudah kalau sudah itu muncul tulisannya app data nah klik app data oh ini tekan gak bu inggi pak app data buka buka abis itu bapak klik roaming roaming di bawah paling bawah paling bawah oh iya inggi bapak klik roaming roaming ini kabo inggi di klik pak folder nya inggi habis itu bapak klik video scribe desktop video scribe desktop di bawah di bawah semadab ini video scribe desktop oh iya nah inggi di klik pak di klik habis itu bapak klik local store ini karena laptop bapak ada kendala bapak klik local store local store di klik iya justru bapak klik library paling bawah di klik lagi library iya sedikit lagi pak it untung ma bapak klik yang folder itu inggi bapak klik iya justru bapak control a control a oh control a inggi control a justru bapak delete delete gak pak inggi delete aja pak oh iya ini bulan inggi delete ya inggi oh nah kalau sudah bapak kembali lagi ke desktop buka lagi video script nya inggi menunggu kira-kira boleh kada pak itu langsung di klik dua kali kliknya dua kali pak ini sudah di install tadi wah mau pak oh inggi harusnya sudah bisa mungkin bapak dan ibu guru yang lain ada kendalanya yang sama sama yang kayak tadi pak jangan di upgrade klik klik tanda silang kalau ada kendala yang sama kayak bapak airudin oh ini klik silang pak klik silang lagi oh oh iya sudah iya klik silang lagi login 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 pak oh iya oke klik oke pak iya klik login lagi pak belum muncul nih oh iya ini lagi oh iya oh iya harus di uang dua kali boleh ada yang kipalah laptop bapak lagi belum muncul lah harusnya sudah bisa karena tadi ada kendalanya di di lokal di sece bapak mungkin 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 yang lain ada yang kendala sama kayak punya pak airudin ini sudah di install ampun sidin tinggal tinggal menghapus sketchnya aja ya ini yang di atas ini apa bu ada ini bu kenapa pak ini yang di atas ini perintah apa nih bu atau dikeluarkan gak oh ini perintah jump oh iya perintah jump inggi pak kalau ini dikeluarkan aja pak dikeluarkan ini dikeluarkan gak bu inggi pak keluar anu pak kalau saran dari ulun nanti kalau sudah selesai kita zoomnya bapak bapak restart laptop bapak oh iya jadi mungkin aplikasinya yang di atas ini dikeluarkan gak bu inggi keluarkan aja pak keluarkan tadi sudah inggi sudah pak inggi oh iya di klik yes pak iya ini keluar aja pak keluar oh iya kemudian lagi langsung sini aja boleh ini boleh pak boleh jadi ada beberapa aplikasi yang ketika di install ini harus di restart dulu laptopnya nah mungkin kebetulan di laptop punya Pak Hairudin kalau sudah menginstall aplikasi harus di restart dulu laptop supaya aplikasinya kawar rasuk ke dalam laptopnya tapi caranya tadi seperti itu pak lah jadi aplikasinya sudah ada di desktop bapak tinggal bapak klik dua kali nah sudah muncul oh iya berarti aneh-aneh juga sulit juga rupanya sedikit pak sedikit karena ya tadi gak belum tepi biasa yang sulit installnya aja pak rudin yang sulit ujur aja pak maraham install karena kita pakai gratisan nah bapak mahdian sudah sudah men-share nah mantap nih paska sudah mantap tuh sudah pak sudah inggi bapak pakai laptop apa pak laptop bapak ini Windows 10 10 oh 10 10 ini sama pak lah mereknya pak pak Toshiba laptop bahari jarum bapak masih kuat oke ini tenang 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 bener kalau Toshiba nah ini ini pak tinggal bapak klik tanda silang tanda silang pak inggi pak tanda silang inggi tanda silang silang juga pak bapak tinggal klik yang tanda plus tambah di atas pak oh ini inggi inggi itu disitu nah tinggal masuk inggi tinggal dimasukkan foto masukkan tulisan masukkan suara inggi dimasukkan tulisan yang tadilah yang tadilah yang tadilah yang tadilah yang tadilah inggi inggi pak yang tadi bahan mana tadi nah ulah aja dah ketik ketik aja sano selamat berlatih gitu tulisan inggi inggi segar lagi mungkin ketik aja pak inggi tapi masuk kursornya di itu dia dalam situ itu inggi jadi bisa bisa anunya dulu apa merenya tuh Oh enak melihat dulu waktunya inggi mati-waktu boleh bapak inggi waktu negara-negara ini Pak yang empatnya yang empatnya payah minus plus minus tuh kurangi misalnya dua nah iya boleh ya coba di Ano di tes dulu di preview boleh Pak nah tapi alu kurang tambahin lagi tulisannya tuh lain coba-coba lagi juga kembali kembali dulu anak bergeser langsung boleh Pak menambahin langsung juga boleh tinggal di sini ya bisa disitu eh nampak nambahkan tulisan kapa tulisan yang tadi Oh ingin ke-2 tulisan lagi video script video script tulis itu video script iya script tentang warna pelang warna warnanya boleh-boleh nah diperbesar bisa juga Pak diperbesar anunya tulisan video script ini ditarik tarik ujungnya ujung nah inggi betul Pak ditarik nah mantap oh banyak kenalan kenalan jeroboros mansyah diharusin lagi Pak bisa inggi diklik dulu Pak inggi nah diklik dulu inggi kelambatan jadi kita bisa laju itu tangannya bisa diubah-ubah bisa tangan anak-anak tangan binian tangan lakiya nah itu bisa ngerti inggi Pak tadi di dalam video scriptnya itu ada fiturnya anak tangan kiri yang muncul anak tangan kanan inggi jadi terserah kita memilih sudah disediakan di dalam iya 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 2 tangan hahaha iya tidak berarti keada kalau kiri itu menulis Arab Kalau tangan kiri tulisan Indonesia Kalau tangan kanan tulisan Arab Kalau anak mulai-nya Kalau tangan kiri Indonesia, belakang kanan, Arab Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain Ada yang sudah mencoba mainstall Atau ada kendala sama kayak Bapak Hairudin Atau ada yang sudah langsung bisa Kayak ampun Pak Mahdian tadi Bagaimana? Si Hairudin tadi Di WA atau di? Apa-apa? WA Oh, WA tadi Ya, langsung dari WA tadi Pak Masih ada sekitar 10 menit Bapak, Bapak Rusmansyah, Bapak Mahdian, Bapak Mahdian, Bapak-Bapak yang lain Ulun izin 10 menit terakhir membagikan website Mencari gambar-gambar yang sekiranya unik, lucu Jadi kalau dimasukkan ke dalam video script-nya Ulun izin share screen sebentar Alamatnya Ulun beri juga di crew Jadi biasanya Ulun mencari fitur-fitur itu Di website flat icon Ini nama website-nya Flat Icon F-L-A-T Icon Langsung digabung Flat Icon Nah, disini Paling atas www.flaticon.com Nah, tapi karena Karena website-nya ini Website bukan di Indonesia Tapi berbahasa asing Bahasa Inggris Jadi kalau misalnya kita hendak mencari gambar Mencari icon Begitu ya Pakai kata kuncinya Kata kunci bahasa Inggris Misalnya Ulun Hendak mencari Tadi di video Ulun yang awal Ada foto bumi Nah, itu kan foto buminya Lain bumi yang Bumi bujuran Tapi bumi animasi Nah, itu kan menarik perhatian Peserta didik juga Gue coba klik Cari disini Aduh Bumi Contohnya Nah, disini ada beberapa gambar Yang mungkin sekiranya bisa kita pakai Misalnya ini gambarnya Ini tinggal kita klik disini Download PNG Nah, nanti muncul dua buting Premium Atau Free Nah, karena kita Karena bisa di duit Kita pilih yang free aja Nah, nanti downloading Nah, nanti langsung muncul gambarnya Di kotak downloadan Nah, kenapa Ulun sangat menyarankan Mengambilnya di Di Flat icon tadi Gih Karena gambarnya bagus Dan ukurannya kecil, Pak Jadi, ukurannya cuma KB Nah, cuma 20 KB Jadi, karena terlalu berat Nah, lain halnya Kita pilih di gambar yang Misalnya kita punya gambar Gambar seorang Memfoto di HP Nah, itu kan ukurannya bisa Bermegabyte Jadi, berat Jadi, urun salankan mengambilnya di flat icon aja Kendalanya Kalau di flat icon ini Kalau di flat icon ini Kita bisa mendownload gratis Itu 10 buting logo 10 buting icon Kalau kita tidak login Nah, kalau kita hendak login Boleh pakai akun Google Itu bisa sampai 20 Nah, jadi kalau misalnya Hendak mendownload gratis Bisa sampai 10 buting Kalau mendownloadnya pakai akun login Itu 20 Nah, ini urun sharekan aja, Pak, lah Anunya Websitenya Jadi, mendownloadnya Siap, Bapak Belum tutup Ini berbayar juga, lah Kalau kita register Oh, kalau kita register Berbayar, Pak Tapi kalau kita cuma pakai akun Google Itu gratis sampai 20 buting, Pak Oh, iya Jadi, besoknya bulan-bulan Besalah Artinya sehari 10, gitu, lah Ini, Pak Jadi, sehari 10 Sehari 10 Besok pulang Ini boleh Ini Dicecil Dicecil, lah Dicecil, ini, Pak Karena di flat icon Karena di flat icon itu Iconnya lucu-lucu Abis itu ukurannya halus-halus Nah, jadi nyaman Kita mengulang video Pakai itu, Ingi Iya, iya Cuman sabar Tadilah sehari Ini Jadi, kita pikirkan Mana-mana Karena gratisan, Bang Karena kita tidak punya duit Tadi Sehari 10 10 itu Ada habis, ya, kalau, Pak Itu masuknya 10 itu Bu Wano 10 itu Masih 10 sekali Mendonorkan Atau 10 sehari, kan? 10 sehari, Pak Bisa gratis 10 buting Mendownload gambarnya Kalau 10 sekali download Kayaknya Mungkin Seperti Mendonorkan pulang Ya, kalau Kalau sekali Dondorkan 10 maksimal Jadi, sejam-jam Mendonorkan pulang 10 buting Kadang-kadang dihitung Sehari, Pak Ini ada chatbox Dari Ibu Layla Savitri Punya ulun Tadi sama Permasalahannya Kayak ampun Pak Hairudin Tapi Alhamdulillah Sudah tuntung Oh, Ingi Nanti Bapak Hairudin Mungkin laptopnya Kena di restart Aja, Pak Ini punya Ibu Layla Tadi sama Kayak punya Bapak Tapi sudah bisa Ajar Berbagai jenis laptop Berbagai jenis Kendala Ya, Pak Ini ada Bapak Bangit, Pak Hairudin Tadi apa Lidupnya Lenopo, Pak Keluaran Jawa Ya, kalau Lenopo Kalau Kalau punya Pak Mahadian Belum ano Belum lunas Belum Tolong Tolong Ya, sisanya Bayar Tosiba Tolong Sisanya Bayar Oh, itu Kalau Tosiba Tolong Sisanya Bayar Iya Tapi Jangan Nukar Aser Jangan Nukar Milik Aser Aku Cepat Rusak Komputernya Aduh Ya Allah Biar Ingi Ingi Mungkin yang lain Bapak dan Ibu Guru yang lain Ini waktunya sudah anak habis Apakah ada kendala lagi Nanti kita pas bertamuan di Di Amuntai Sambil lagi Coba lagi Masih bisa Insya Allah Berarti ini masih ada Langsung Ngumpulkan gambar Bisa Pak Seminggu dulu Ya lupa Men-download di Playtime Tadi Termasuk Kalau pakai Gmail Termasuk Guru senior 20 Termasuk Guru senior Senang Benih Orang Itu Lebih 10 Pak Ambil Sesuai Tema Kita Yang Mana Mantap Mantap Ini Berbayar Ada Jambarnya Lebih 10 Kita Men-downloadnya 10 Aja Pak Ambil Yang Bagus Yang Setelah Tema Ini Belum Di-download Pala Belum Mungkin sudah Di-download Hampir ratusan Ini Berbayar Kata Bagusnya Itu Gini Kan Misalnya Bapak Ibu Guru Yang Ada Larutan Masa Ini Masalah Juri Aksi Ini Masalah Lingkungan Nah Itu Platic Cont Masing-masing Di Ivery Folder Jadi Kalau Mingin Membikin Tinggal Tukar 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 Apa Namanya Tukar Tukar Banyak Dapat Kalau 10 Orang Bisa 100 Itu Bukan 100 200 20 Kalau Pakai Gmail Pakai Akun Kalau Masuknya Pakai Akun Gmail Itu Bisa Dapat 20 Jadi Kalau Sudah Download 10 Masing-masing Bisa Sampai 200 Kalau 10 Orang Berarti Seharinya 200 200 Ya Kasih Suanya Turunan Bisa Ribuan Masuk Ke Kelas Kita Buka Ini Bertukar Berapa Kelas Yang Dapat Berapa Kletik Kondor Kaya Itu Tapi Berputin Ya Berputin Tapi Dihitong 10 10 Ya 10 Kalau Misalnya Ada laptop 5 Di rumah Misalnya Nah 5 Kali 10 20 Bisa Di HP Sebuting Di laptop Sebuting 2 Sudah Ada Laptop 5 Misalnya Bisa Di 5 Ada Email 10 Buting Berarti 200 Jumlahnya Kali 10 2000 Ya Allah Ini Pak Atur Aja Karena Buhan Pian Laun Siswa Bapak Di Sekolahan Sehari 10 Orang 100 Ini 100 Gambarnya Anupang Lucu Lucu Habis itu Ukurannya Halus Nyaman Dimas Pekan Betul Oh Iya Oke Apa Bapak Ibu Adakah Lagi Yang Enak Ditanyakan Oh Ini Mengisi Option Sama Ada Ulun Bagikan Di Chatbox Oh Iya Biar Langsung Di Biar Langsung Di WI 2501 Jumlahnya Ekon Tadi Banyak Banget 26 Halaman Sampai Kiamat Kata Buka Kalau Stiker Apa Stiker Buka Stiker Di Samping Icon Pak Di Bawah Tulisan 2501 Itu Tulisan Icon Ada Tulisan Stiker 2501 2501 Kemistri Molekul Air Di Tengah Di Samping Tengah Sebelah Kiri Tengah Sebelah Kiri Samping Tengah Ada 2501 Bawahnya Icon Icon Kemudian Ada Stiker Berarti 2501 Itu Pula Iya Jumlahnya Untuk Ini Tadi Kalau Misalnya 2501 Halaman Tinggi Stikernya Stiker Yang Kayak Apa Mana Ini Kasih Disitu Juga Nah Itu Stikernya Kalau Diklik Diklik Sudah Terbuka Mungkin Karena All Color Terlebih Ini Hasilnya Pada Kami Masih Broses Bagus 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 Tanya Aman Sedikit Iya Ini Tuntung Pian Alamin Dulu Sepuluh Tadi Gimana Bu Pelo Sudah Selesai Kita Ini Pak Sudah Ulun Sering Akan Ini Jadul Nanti Sudah Di Amuntai Karena Bisa Aja Lagi Ditambah Nah Kemudian Bapak Ibu Kalau Ada Masalah Sama Seperti Kemarin Bisa Jadi Chat WA Kita Diskusinya Langsung Kak Ibu Pak Uji Boleh Pak Handa ke Ulun Langsung Atau Handa ke Grup Juga Boleh Grup Bisa Jaman Yang Lain Kalau Masalahnya Sama Jadi Bisa Diatasi Bersama Silahkan Pemadian Stop Share Berhubung Mungkin Waktunya Sudah Selesai Dan Penyampaian Telah Selesai Dari KV Uji Mungkin Langsung Tutup Bapak Iya Sebelum Sebelumnya Ucapkan Terima kasih Atas Penyampaiannya Tadi Dan Mengingatkan Kembali Untuk Bapak Ibu Bisa Mengisi Link Presensi Sama Link Evaluasi Yang Telah Ulun Bagikan Di Grup Jum Dan Ulun Akhiri Salah hilapnya Mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh